Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilid 19 juga para pengawal yang menjaga kereta di sebelah belakang memandang peristiwa yang terjadi di depan dengan matel terbelalak. Jendela kereta terbuka, sebuah kepala yang besar dan muka yang penuh berwok, muka yang gagah perkasa, muka si panglima yang berada di dalam kereta, muncul dan bertanya kepada dua orang perwira pimpinan pengawal belakang mengapa kereta lama berhenti di situ. Ada gangguan pemberontak, Taciangkun, perwira-perwira itu melaporkan. Banyak seng panglima berwok bertanya tak acuh, memandang rendah karena dia sudah biasa mengalami gangguan para pemberontak. Hanya seorang saja, Taciangkun. Kalau hanya seorang saja mengapa begitu lama panglima itu membentak tak sabar. Suara si perwira yang melapor kini agak gemetar, dia lihai bukan main, Taciangkun, wah, seluruh pasukan pengawal depan hampir semua roboh di tangannya. Kagetlah panglima itu. Rombonganmu jangan meninggalkan kereta katanya sambil menutupkan jendela dari dalam. Apa terjadi apakah bertanya seorang wanita cantik yang duduk di dalam kereta di depan panglima itu? Wanita berusia kurang lebih 26 tahun ini adalah istri panglima itu, dan ia sedang memangku seorang anak perempuan yang mungil. Ah, hanya gangguan seorang pemberontak? Kata panglima Giamcu dengan suara tenang. Jangan khawatir, istriku. Kau tenang-tenanglah di sini, para pengawal sudah menjaga kita. Pula, jika perlu, aku sendiri akan turun tangan membunuhnya, panglima Giamcu meraba gagang pedangnya. Istrinya menggerakkan tangan menyentuh lengannya. Jangan. Sudah berkali-kali ku minta kepadamu agar engkau jangan membunuh orang. Kalau hal itu perlu sekali dilakukan, biarlah para pengawal yang melakukannya. Panglima itu tertawa, lalu membungkuk dan mencium pikpi istrinya, kemudian berkata, Tentu, tentu, apa kau kira aku suka menjadi algojo setelah memiliki istri seorang dewi seperti engkau ini? Akan tetapi biarpun mulutnya berkata demikian, hati panglima ini mulai merasa tidak enak dan dia lalu menyingkapkan dirai di jendela depan kereta dan mengintai ke depan. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika melihat bahwa 20 orang pengawal dan 2 orang perwira yang memimpin pengawal pasukan depan telah roboh semua. Kuda-kuda tunggangan mereka lari cerai berai dan kini ia melihat seorang laki-laki muda yang rambutnya riap riapan berpakaian putih sederhana, berwajah beringas dan bermata menyeramkan, melangkah perlahan menghampiri kereta yang terjaga oleh 2 losin pengawal, 2 orang perwira dan 2 orang pengendara kereta. Han Han memang sudah marah sekali. Kemarahannya memuncak ketika ia dikeroyok 20 orang pengawal tadi. Hujan senjata ke arah tubuhnya tidak ia pedulikan karena ia telah mengerahkan sin kang melindungi tubuh dan pada saat para pengeroyok menerjangnya, ia menggunakan kedua tangannya memukul ke kanan kiri ke depan belakang menggunakan suat in sin chiang. Setiap orang pengawal yang terkena hawa pukulan ini tentu roboh dengan darah mebeku dan jantung mereka berhenti bekerja seketika. Tentu saja yang jatuh terus mati tak dapat hidup kembali. Setelah semua pengeroyoknya roboh, Han Han memandang ke arah kereta yang terjaga oleh sepasukan pengawal lain. Pakainya robek di sana-sini terkena senjata tajam, dan dia melangkah maju menghampiri kereta. Para pengawal hanyalah anak buah, hanya alat, pikirnya. Yang duduk di kereta itu adalah pembesarnya dan dialah biang keladinya yang harus ditumpas, pikirnya. Sejenak sunyi sekali ketika pemuda itu dengan langkah satu-satu dan lambat-lambat menghampiri kereta. Setelah dekat, meledaklah suara teriakan-teriakan para pengawal mengeroyok Han Han, didahului oleh dua orang perwira. Kini rombongan pengawal ini mengeroyok Han Han setelah meloncat turun dari atas kuda dan segera terdengar suara hiruk pikuk. Suara teriakan marah bercampur aduk dengan suara senjata patah dan jatuh ke atas tanah, disusul pula jerit-jerit mengerikan ketika Han Han mulai dengan amukannya. Giam Hujin, nyonya Giam, mendekat putrinya. Mukanya menjadi pucat mendengar suara hiruk pikuk di luar kereta. Giam Chiang Kun kembali mengintai dan Panglima Tinggi Besar Berowokan ini mengeluarkan suara mengeram marah ketika menyaksikan betapa dua orang perwira pengawal itu sudah tewas pula, dan kini orang muda yang aneh itu sudah merobohkan para pengawal dengan setiap gerakan tangan seperti orang membabat rumput saja. Si keparat Giam Chiang Kun mencabut pedangnya dan hendak keluar dari kereta. Akan tetapi istrinya memegang lengannya dan menariknya kembali. Jangan, jangan tinggalkan aku. Hem, istriku. Pemberontak itu liai, para pengawal bukan lawannya. Aku sendiri yang harus melawannya. Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Giam Hujin menahan dan anaknya mulai menangis. Giam Chiang Kun duduk kembali, menghela nafas dan memangku pedangnya. Baiklah, aku menjaga di sini dan kalau dia berani masuk, ku penggal leharnya. Suara hiruk pikuk di luar makin gaduh dan tubuh Giam Hujin menggigil. Giam Chiang Kun damdiam juga merasa gelisah sekali, apalagi ketika ia mendengar jerit-jerit kematian para anak buahnya. Ia mengintai dan alangkah kagetnya ketika pemuda itu telah mengamuk dekat kereta dan para pengawal yang mengeroyoknya hanya tinggal enam orang lagi. Mereka itu pun mengeroyok dari jarak jauh, menggunakan senjata tombak yang panjang, seperti enam orang pemburu yang menyerang seekor harimau dengan takut-takut terpaksa dan hanya menakut-nakuti dengan ujung tombak saja. Han Han yang melihat tidak ada lagi pengeroyok yang mendesaknya, segera meloncat ke dekat kereta. Ia menggerakkan tangan mencengkeram daun pintu dan merenggut. Berak daun pintu itu terlepas dan pecah-pecah. Pada saat itulah Giam Chiang Kun menerjang keluar dengan loncatan dan tusukan pedangnya ke arah dada Han Han. Han Han yang mendengar berselipnya angin tusukan pedang maklum bahwa orang yang menyerangnya memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, maka ia cepat menggeser kaki ke kiri, tangannya menyampok pedang itu dan kakinya menendang. Buk tubuh Giam Chiang Kun yang tinggi besar itu terlempar sampai 4 meter jauhnya. Pada saat Han Han hendak mengejar, dari atas melompat dua orang pengendara dengan golok di tangan. Han Han menyambut mereka dengan kedua tangannya, tidak mempedulikan dua batang golok yang membacok leher dan pundak. Tangannya berhasil mencengkeram baju mereka dan sekali kedua tangannya bergerak, terdengar suara keras dan pecahlah dua buah kepala yang diadukannya itu, darah munkrat bersama otak. Han Han menghampiri panglima yang ditendannya tadi. Giam Chiang Kun bertubuh kuat dan ia sudah bangun kembali dengan pedang di tangan. Ketika Han Han melihat wajah Giam Chiang Kun, terlepaslah pekek melengking dari mulutnya seperti teriakan seekor beruang marah. Ia melangkah lagi sambil berkata, Engkau! Engkau kah ini? Si keparat Jahanam, kebetulan sekali, ku beset kulitmu, ku minum darahmu. Suara Han Han perlahan dan mendesis, wajahnya meringas seperti bukan wajah manusia. Dia mengenal perwira berwok yang dahulu memperkosa encinya. Giam Chiang Kun merasa ngeri melihat wajah Han Han yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia berteriak, serang. Dan enam orang sisap pengawal itu dengan nekat menerjang maju, menggunakan tombak mereka yang datang seperti hujan ditusukan ke arah tubuh Han Han. Han Han yang menemukan musuh besarnya, sekarang sudah menjadi marah sekali. Ia menggereng, membiarkan tombak-tombak itu menusuknya. Kedua tangannya bergerak, yang kanan memukul dengan ilmu sakti Hwe Yang Sin Chiang, yang kiri menggunakan suat Im Sin Chiang dan enam orang pengawal itu roboh, yang tiga orang hangus seluruh tubuh mereka, yang tiga orang lagi kaku membeku, keenamnya tewas di saat itu juga. Kau, iblis berwok, tibalah saatnya aku membalas dendam. Hahaha baru sekali ini selama hidupnya Han Han tertawa seperti itu, suara ketawa yang tidak sewajarnya, seperti bukan suaranya sendiri, seperti ketawa di luar kehendaknya dan memang suara ketawa ini terdorong oleh nafsu dendam yang menyesak di hati. Giam Chiang Kun merasa bulu tengkutnya berdiri, akan tetapi dia sudah menerjang maju lagi dengan pedangnya, membacok ke arah kepala pemuda yang menyeramkan itu. Si Uut. Plak reek pedang yang kena ditampar tangan Han Han itu patah menjadi dua. Giam Chiang Kun kini melempar gagang pedangnya, memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak, dan otomatis kakinya mundur-mundur ke arah kereta. Han Han masih tertawa-tawa dan melangkah maju. Rebahlah bentaknya dan tangannya melakukan gerakan mendorong. Biarpun Giam Chiang Kun sudah mengerahkan tenaganya bertahan, namun tetap saja tubuhnya terjengkang oleh hawa dorongan yang luar biasa kuatnya. Ia jatuh terlentang dan pemuda itu melangkah maju perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar jerit dari dalam kereta dan Giam Hu Jin sudah turun dari kereta memondong puterinya yang menangis keras sejak tadi. Jangan bunuh dia, ah, jangan bunuh suamiku, mohon tai hiap sudi mengampuni nyawa suamiku. Han Han tertegun memandang wanita memondong anak yang berlutut di depan kakinya. Kemarahannya tak mungkin dapat dihapus oleh ratap tangis seorang wanita yang tidak dikenalnya. Dia jahat, aku harus membunuhnya. Ia menjawab, suaranya dingin. Ah, ampunkan dia, ampunkan kami, tai hiap, ampunkan suamiku. Wanita itu meratap-ratap sambil berlutut, kemudian menangis dan seolah-olah menciumi ujung kaki Han Han. Tergeraklah hati Han Han. Ia menjadi marah kepada wanita ini yang telah menimbulkan keraguan di hatinya. Dia harus membunuh perwira berwok ini. Apapun yang terjadi, dia harus membunuhnya. Si berwok ini telah memperkosa encinya, memperkosanya di depan matanya. Dialah orang kedua di antara tujuh orang perwira mancu yang harus dibunuhnya. Harus. Yang pertama adalah perwira muka kuning yang telah memperkosa dan membunuh ibunya. Yang kedua perwira ini yang memperkosa encinya. Kemudian yang lima orang lainnya, mereka yang telah menghina keluarganya, harus dia balas dan tumpas semua. Dia orang busuk. Kau tahu itu Han Han tiba-tiba membungkuk, memegang kedua pundak nyonya diam dan menariknya berdiri agar mereka dapat bertemu pandang. Dia manusia berhati iblis. Dia telah memperkosa, tiba-tiba Han Han berhenti bicara, matanya terbelalak dan lehernya seperti dicekik rasanya. Mereka berpandangan, seorang wanita cantik dan pemuda perkasa itu, yang hampir sama bentuk mukanya, keduanya terbelalak dan nyonya diam seolah-olah tidak percaya kepada pandang matanya sendiri, berkedip-kedip, mukanya pucat, matanya terbelalak, tangisnya terhenti seketika. Han Han, Leng Cici. Nyonya diam itu memang encinya, si E Leng, gadis yang dahulu diperkosa kemudian dilarikan oleh perwira buwok yang bukan lain adalah Giam Chu yang kini telah menjadi panglima. Si E Leng terkulai lemas, roboh pingsan di dalam pelukan adiknya. Han Han juga lemas seketika. Getaran-getaran yang menguasai dirinya, yang membuat ia buas dan haus darah, seketika lenyap meninggalkan tubuhnya yang terasa lemas dan lelah sekali. Ia duduk di atas sebuah akar menonjol, memangku encinya yang masih pingsan, memandang jauh ke depan dengan pandangan kosong. Ia tidak mendengar dan tidak melihat betapa anak perempuan kecil itu memeluki ibunya dan memanggil-manggil sambil menangis, Ibu, ibu, ibu. Dia tidak sadar pula bahwa kini Giam Chu merangkak dan berlutut di depannya, sambil berusaha mendiamkan putrinya. Sampai lama Han Han termangu dan melamun. Memangku tubuh encinya yang pingsan membuat ia teringat akan segala hal ketika ia masih kecil. Bagaikan tampak di depan matanya segala peristiwa di waktu ia masih kecil dan hampir ia tidak percaya bahwa encinya yang tadinya disangka mati itu kini berpakaian mewah dan indah, disebut ibu oleh seorang anak perempuan, dan agaknya menjadi istri dari si berwok yang akan dibunuhnya tadi. Sia Leng sadar dari pingsannya dan ia merasa seperti dalam mimpi ketika mendapatkan dirinya di pangku seorang pemuda tampan berambut riap-riapan. Han Han, pemuda ini adalah Han Han, adiknya. Ia melihat KWI Hang, putrinya masih menangis dan suaminya berlutut di depan Han Han. Han Han ia berseru dan merangkul adiknya. Han Han, engkau tidak boleh membunuh suamiku. Dia iparmu. Han Han, engkau ampunkanlah di akatannya sambil berlutut pula di samping suaminya. Tai Hiap, saya mengaku berdosa, akan tetapi demi encimu dan keponakanmu ini, saya mohon ampun, terdengar pula suara Giam Chu yang besar. Han Han menjadi bingung, akhirnya menarik napas panjang dan berkata, suaranya dingin dan sakit hatinya masih belum dapat ia hilangkan sama sekali. Enci Leng, apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau malah mintakan ampun kepadaku untuk orang ini? Han Han adikku, dengarlah penuturanku. Si Leng lalu menceritakan pengalamannya semenjak dia dibawa pergi oleh Giam Chu. Mula-mula memang ia merasa sakit hati dan benci kepada Giam Chu yang memperkosanya. Berkali-kali ia hendak membunuh diri, akan tetapi selalu digagalkan oleh Giam Chu yang menjaganya dan ternyata bahwa perwira itu jatuh cinta kepada gadis ini. Dengan penuh kasih sayang Giam Chu membujuk, bahkan tidak lagi ia memperkosa gadis itu, diperlakukan dengan sikap halus dan dihujani kemewahan. Mula-mula si Leng tidak mempedulikan sikap baik perwira itu, ia terlalu benci kepadanya dan lebih baik mati daripada menjadi istrinya. Akan tetapi Giam Chu terus membujuk, bahkan mengenyahkan semua selirnya. Kemudian, setelah si Leng mendapatkan dirinya dalam keadaan mengandung akibat perkosaan itu, ia menyerah. Dan ternyata bahwa dia amat mencintaku, Han Han. Mencinta sungguh-sungguh dan sampai sekarang pun terbukti cinta kasihnya kepadaku. Setelah dia naik pangkat terus sampai menjadi panglimat, dia tetap mencintaku, tidak mempunyai istri lain dan akhirnya aku pun mencintanya sebagai suamiku yang baik. Si Leng terisak, kemudian melanjutkan ceritanya, kandunganku yang pertama gugur dan hal itu malah menghirangkan hati kami karena kalau anak itu terlahir, tentu hanya akan menimbulkan kenangan pahit dari peristiwa Jahanam yang terjadi di rumah kita dahulu. Kemudian aku mengandung lagi dan terlahirlah keponakanmu ini, KWI Hong. Dia anak kami yang syah, yang lahir dari cinta kasih antara kami. Han Han, setelah Hengkau mendengar penuturanku, maukah Hengkau mengampuni suamiku? Han Han meragu. Akan tetapi dia dan kawan-kawannya terlampau jahat, Enci. Lupakah Hengkau akan keadaan keluarga kita yang terbas dihabis? Han Han, terserah kalau Hengkau tidak bisa mengampuninya dan memaksa hendak membunuhnya. Akan tetapi Hengkau harus membunuh aku dan keponakanmu ini lebih dulu Sialeng memondong anaknya dan menghadapi Han Han dengan sinar mati menantang. Han Han terbelalak memandang Enci-nya dan melihat bahwa ucapan dan tantangannya itu berhasil, Sialeng lalu memegang tangan Han Han dan berkata, Jangan menilai orang lain secara sepintas lalu, adikku. Apakah Hengkau tidak tahu bahwa kita pun bukan keturunan orang baik? Baik. Kakek kita seribu kali lebih ganas dan jahat daripada suamiku. Dia ini hanya menjadi buas karena tugasnya yang diharuskan membasmi musuh. Sebaliknya kakek kita, hem, orang sedunia mengutuknya. Apa, apa maksudmu, Enci? Oh, engkau tidak tahu, Han Han. Apakah dahulu ayah atau ibu tidak pernah bercerita tentang kakek kita yang bernama Sue Hoat? Han Han menelan ludah ketika mengangguk. Teringat ia betapa setan botak pernah menceritawakan kakeknya. Kalau setan botak mengenal kakeknya, tentulah kakeknya bukan sembarang orang. Kakek kita itu adalah seorang JHW ASEAN, dewa pemetik bunga, yang terkenal di seluruh dunia Kang Ongu karena jahatnya. Pekerjaannya hanyalah mengganggu anak istri orang, entah telah mencemarkan berapa ribu orang wanita di dunia ini. Dan lebih banyak pula yang telah dibunuhnya. Nah, kau dengar sekarang? Apa yang dialami ibu dan aku sendiri, boleh dikatakan hukum karma sebagai pembalasan atas dosa-dosa kongkong kita itu. Nasibku masih baik. Biarpun aku diperkosa, akan tetapi ternyata kemudian bahwa yang memperkosaku menjadi suamiku yang mencinta dan ku cinta menjadi ayah puteriku. Nasibku masih jauh lebih baik daripada nasib ribuan orang wanita yang menjadi korban kakek kita. Han Han mendengarkan dengan matlah, terbelatak. Ah, benarkah itu, Leng Cici? Kalau begitu, kakek kita itu memiliki kepandayan yang luar biasa? Tentu saja. Dia ditakuti oleh seluruh tokoh di dunia pada zamannya. Kalau begitu, mengapa ayah kita begitu lemah? Ayah kita bukanlah anaknya yang sah, melainkan anak yang terlahir dari seorang di antara wanita-wanita yang diperkosanya. Ayah Han Han menutupi mukanya. Hukum karma. Dosa kakeknya mengakibatkan hancurnya keluarga ayahnya. Sudahlah, adikku. Keturunan ayah tinggal kita berdua, marilah engkau ikut bersamaku, adikku. Kakak iparmu ini amat mencintaku, dia seorang yang baik. Kalau dia melakukan hal yang mengerikan terhadap keluarga ayah, hal itu adalah tidak mengherankan karena hal-hal semacam itu selalu terjadi dalam perang. Engkau telah membunuhi semua pengawal kami. Ah, mengapa, adikku? Han Han mengangkat muka, memandang kepada cihunya, kakak iparnya, yang masih menundukan muka. Mengapa? Tanya saja kepada suamimu ini, Leng Cici. Para pengawal itu membunuh-bunuhi rakyat yang tidak berdosa. Tentu saja aku tidak mau mendiamkannya saja melihat penyembelihan orang-orang tak berdosa, melihat para pengawal itu seperti serigala-serigala buas berburu manusia. Hem, kau anggap begitu kah, Han Han? Lihatlah ini si Leng menyingkap bajunya dan memperlihatkan pundaknya yang terluka, luka baru. Mengapa pundakmu, Cici? Akibat serangan mendadak dari orang-orang tak berdosa itu. Mereka pura-pura menjadi rakyat jelata, menonton kereta pembesar lewat. Tiba-tiba menyerang dengan senjata rahasia, mengenai pundaku dan hampir membunuh keponakanmu kalau saja tidak cepat ditangkis cihumu. Masih banyak hal terjadi, Han Han. Hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh rakyat tak berdosa itu. Pembunuhan-pembunuhan mengerikan terhadap orang-orang yang bekerja kepada pemerintah baru. Akan tetapi semua itu sudah wajar terjadi dalam perang. Han Han termenung dan terbayanglah wajah Lulu. Adik angkatnya itu pun putri seorang mancu yang keluarganya terbasmi oleh rakyat, oleh Lau Pangcu dan teman-teman yang menyebut diri mereka kaum pejuang. Bahkan oleh mereka yang menganggap diri sendiri orang-orang gagah itu, Lulu disuruh berpakaian seperti jembel dan dibiarkan hidup seorang diri. Apakah dosa Lulu? Berdosakah kalau dia kebetulan oleh Tian dilahirkan sebagai anak keluarga mancu? Salahkah sekarang kalau cicinya mencinta pembesar mancu yang memperkosanya? Ia menjadi bingung memikirkan hal ini, lebih bingung lagi mendengar keterangan cicinya bahwa kakeknya, ayah dari ayahnya, adalah seorang pentolan kaum pemerkosa wanita sehingga berjuluk Dewa Pemetik Bunga. Tiba-tiba Hon Hon berseru, awas. Tubuhnya bergerak mendorong cicinya ke samping dan empat buah senjata piau runtuh ke bawah. Giam Chiang Kun kaget sekali, cepat merangkul istri dan anaknya, berlindung di dekat kereta, di belakang Hon Hon yang sudah berdiri tegak memandang ke depan. Pembesar mancu keparat, bersiaplah untuk mampus terdengar seruan nyaring sekali sehingga Hon Hon dan Biam terkejut. Yang datang adalah seorang wanita yang berkepandayan tinggi. Buktinya, dari jauh sudah dapat menyambit piau yang ketika ia sampok tadi membayangkan tenaga besar, dan sebelum tampak orangnya sudah terdengar suaranya yang nyaring. Tak lama kemudian munculah tiga orang muda yang gerakannya tangkas dan gesit, berloncaran dengan gerakan ringan sekali membayangkan ginkang yang tinggi tingkatnya. Mereka itu adalah dua orang gadis dan seorang pemuda. Dua orang gadis yang amat cantik dan seorang pemuda yang tampan. Usia mereka sebaya dengan Hon Hon, dan dari pakaian mereka, dapat diduga bahwa mereka adalah orang muda dunia Kang O. Hon Hon memandang mereka dengan sinar mata penuh selidik. Jantungnya berdebar dan ia mengingat-ingat karena merasa yakin bahwa dia mengenal tiga orang muda yang perkasa ini. Tiga orang itu melihat seorang pemuda berpakaian putih robek-robek dan berambut panjang riap-riapan berdiri tegak melindungi pembesar mancu dan anak istrinya, segera meloncat ke depan Hon Hon, memandang dengan penuh kemarahan dan penuh selidik pula. Sute tiba-tiba seorang di antara dua gadis itu, yang cantik dan berpakaian kuning, yang memiliki mati bening dan sikap jujur, berseru dan melangkah maju. Benar, engkau Hon Hon? Engkau Hon Sute. Hon Hon tersenyum. Tentu saja. Mengapa ia hampir melupakan mereka ini, terutama sekali gadis berpakaian kuning ini? Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya dahulu, bukan hanya sahabat, malah suci-sucinya dan suhengnya, karena dia bersama mereka inilah yang dipilih oleh Toat Beng Chiu Sian Li sebagai murid. Gadis manis berpakaian kuning ini siapa lagi kalau bukan Kim Chiu. Dan gadis kedua yang pendiam dan bermata tajam berwajah serius itu adalah Foa Chiuok Lin, sedangkan pemuda tampan itu adalah Gulai Kuan. Wah, kiranya kedua suci dan suheng dari In Kok Sania menatap wajah Kim Chiu dan sampai agak lama mereka saling bertemu pandang. Betapa cantiknya Kim Chiu sekarang, pikir Hon Hon dengan pandang mati mesra. Di antara semua murid Mabin Lomo tentu saja Kim Chiu merupakan murid yang paling dekat dengannya. Bahkan takkan pernah ia dapat melupakan kebaikan Kim Chiu pada pertemuan terakhir mereka ketika liburan Shin Chia di Lareng In Kok San. Kim Chiu yang semestinya menangkapnya, bahkan membebaskannya, dan membiarkannya pergi bersama Lulu, bahkan memberi pakaian dan sepatu kepada Lulu. Kim Chiu suci, bagaimanakah keadaanmu selama ini? Kuharap engkau baik-baik saja, dan sampai kini aku belum pernah melupakan budi kebaikanmu. Tiba-tiba kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali dan terpaksa ia menundukkan mukanya. Untuk melenyapkan rasa jengah bahwa kenyataannya Hon Hon hanya memperhatikan dia seorang, Kim Chiu segera bertanya. Sute, kenapa kau berada di sini? Dan siapakah yang membunuhi banyak pengawal anjing-anjing manju itu Kim Chiu menudingkan telunjuknya yang kecil runcing ke arah mayat yang berserakan. Akulah yang membunuh mereka, kata Hon Hon perlahan penuh keraguan akan benar tidaknya semua yang telah ia lakukan. Ia teringat akan wajangan kakek di Siaulim Si itu dan kini ia kembali telah menyebabkan kematian banyak sekali manusia, sampai puluhan banyaknya. Puluhan orang manusia yang sama sekali tidak dikenalnya dan yang ia sungguh tidak tahu untuk apa ia bunuh. Engkau tanda seru-seruan ini terdengar dari mulut tiga orang muda perkasa itu dan matuk Kim Chiu yang bening terbelalak memandang wajah Hon Hon, seruan yang disertai perasaan tidak percaya. Mereka sudah seringkali bentrok dengan para pengawal dan andai kata mereka bertiga dikeroyok oleh empat puluh lebih orang pengawal itu, tentu saja mereka akan mampu membunuh mereka semua. Akan tetapi Hon Hon, seorang diri pula, betapa mungkin dapat dipercaya. Han Sute, kalau engkau yang telah membunuh semua pengawalnya, mengapa tidak lekas membunuh pembesar mancu ini tanya Fo Aciok Lin, mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik. Bahkan engkau tadi telah menyampok piaw-piaw yang ku lepaskan kata pula Gulai Kuan. Apa artinya semua ini? Sedangkan Kim Chiu tidak bertanya sesuatu, hanya memandang penuh kekhawatiran kepada pemuda yang sejak dahulu amat disukanya dan amat dikaguminya itu. Ia sudah mengenal watak Hon Hon yang aneh. Dahulu saja sudah mengambil seorang gadis mancu sebagai adik. Setelah kini dewasa, siapa tahu apa saja yang akan dilakukannya. Hon Hon menarik napas panjang lalu mengangguk perlahan. Sesungguhnya, akulah yang membunuh para pengawal itu dan aku pula yang menangkis sambaran piaw yang kau lepaskan tadi. Hon Hon, engkau tentu melakukan tangkisan piaw karena salah paham, mengira kami menyerangmu. Dan tadi Gusu Heng juga salah sangka, dari jauh tidak mengenalmu maka mengirim serangan langsung. Hon Hon menggelengkan kepala dan berkata, tidak demikian, Kim Chiu Suci. Aku memang menangkis piaw-piaw itu untuk melindungi keluarga ini. Apa tanda seru kembali seruan ini keluar dari tiga mulut dengan berbareng. Kalau mereka melihat Hon Hon menjadi pelindung pembesar mancu, hal ini tidak akan mengherankan hati mereka. Akan tetapi setelah mendengar bahwa Hon Hon membunuh setian banyaknya pengawal mancu, mayat-mayat mereka pun masih belum dingin benar. Bagaimana sekarang orang aneh ini malah melindungi pembesar mancu yang dikawal oleh para pengawal yang dibunuhnya? Sungguh membingungkan. Han Sute, minggirlah dan biarkan aku membunuh anjing mancu ini bersama anak istrinya Gulai Kuan membentak tidak sabar lagi. Akan tetapi Hon Hon tetap berdiri tegak menghadang. Tidak boleh, Gu Su Heng. Kalian tidak boleh membunuh mereka. Hon Hon, mengapa begini? Engkau sudah membunuhi pengawalnya, kini mengapa melindungi mereka ini? Kim Chiu bertanya dengan suara kecewa dan penasaran. Karena dia adalah ciciku dan anaknya adalah keponakanku. Jawab Hon Hon tegas. Kalau begitu minggirlah dan biarkan kami membunuh si pembesar anjing, Fo A Chi Wok Lin berseru. Tidak boleh. Dia adalah Cih Wuku, terpaksa aku harus melindunginya demi kebahagiaan cicik dan keponakanku. Hon Hon Kim Chiu berkata mendahului sumui dan suhengnya. Kalau engkau masih keluarga pembesar ini, mengapa kau membunuhi para pengawalnya? Hon Hon menghela nafas panjang, kemudian menjawab, karena ku lihat mereka membunuh para pengungsi. Nah, itu bagus sekali Kim Chiu berkata girang. Engkau menyaksikan sendiri betapa jahatnya penjajah manchu, Hon Hon. Mereka membunuhi rakyat jelata, mereka membasmi keluargamu, bukan? Juga keluargaku, keluarga sumui dan suheng ini. Mereka itu jahat, patut dibasmi dari tanah air kita. Minggirlah dan biarkan aku membunuh pembesar ini. Biar dia cihwumu, akan tetapi dia ini anjing manchu. Tentu saja kami tidak akan mengganggu cicik dan keponakanmu. Benar apa yang dikatakan Kim Sumui, Hon Hon? Minggirlah. Engkau pun musuh bangsa manchu. Mereka itu sudah terlampau banyak membunuh rakyat yang tidak berdosa, telah menginjak-injak tanah air dan rakyat kita. Jangan sampai seorang pemuda seperti engkau menjadi seorang pengkhianat dan penjelat anjing manchu. Metu Hon Hon berkilat ketika ia menentang pandang matu gu like one. Aku bukan sute kalian dan hanya mengingat akan perhubungan di antara kita dahulu, terutama sekali mengingat akan budi kebaikan Nona Kim Chu, maka aku melayani kalian bicara. Bolehkah aku bertanya, sudah banyak pula kah kalian membahasmi orang-orang manchu termasuk mereka yang mau bekerja sama dengan pemerintah manchu? Tiga orang ini mengira bahwa setelah membunuhi puluhan orang pengawal itu, Hon Hon lalu menjadi sombong. Haha, sungguh pertanyaan lucu jawab gu like one. Tentu saja sudah banyak. Sedikitnya seratus orang telah lewas di tanganku ini. Demikian pula dengan Nona Kim Chu dan Nona Fo Aciok Lin Hon Hon melanjutkan pertanyaannya. Dua orang gadis itu mengangguk, pandang matu Kim Chu makin bingung dan khawatir. Ia merasa tidak senang kalau harus bermusuh dengan Hon Hon. Hon Hon tersenyum, senyum yang mengandung penuh arti. Mungkin Cihuku ini sudah banyak membunuh orang. Akan tetapi aku pun sudah banyak membunuh orang dan kalian bertiga sudah mengaku telah membunuh ratusan orang. Entah siapa yang lebih jahat di antara kita pembunuh-pembunuh ini dan aku sangsi apakah ada yang baik di antara kita. Sejenak tiga orang muda itu bingung mendengar ucapan itu. Akan tetapi, yang kami bunuh adalah orang-orang mancu yang jahat sedangkan yang dibunuh orang-orang mancu adalah rakyat yang tidak berdosa bantah Gulaikuan penasaran. Gulaikuan, aku hendak melihat mana ada orang yang tidak berdosa Hon Hon menarik napas panjang, teringat akan cerita cicinya tentang kakeknya yang menjadi pemerkosa wanita nomor satu di dunia. Hon Hon, tak usah banyak cakap, mau tidak engkau minggir dan membiarkan aku membunuh anjing mancu itu? Hon Hon menggeleng kepala. Engkau mau menjadi pengkhianat bentak Foa Ciroklin yang seperti Suhengnya amat membenci orang-orang mancu dan sudah bersumpah hendak membunuh semua orang mancu untuk membalas dendam keluarganya yang habis terbasmi orang mancu. Terserah bagaimana penilaian kalian. Aku tetap tidak membiarkan kalian membunuh Cihuku dan keluarganya. Sebaiknya kalian pergi saja. Wah, agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan dan menjadi sombong bentak Gulaikuan. Minggirlah, atau tertaksa aku akan merobohkanmu lebih dulu. Hon Hon, minggirlah. Mengapa engkau berkeras Kim Chu berkata, suaranya setengah memohon. Akan tetapi Hon Hon memandang gadis itu dan berkata, menyesal sekali, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu, Nona Kim Chu. Kalau begitu mampuslah Gulaikuan menerjang maju, mengirim pukulan keras sekali ke dada Hon Hon. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Gulaikuan ini merupakan seorang di antara empat murid yang diambil Toat Beng Ciu Sian Li sebagai murid, diopert dari tangan Ma Bin Lomo. Di samping Hon Hon, Kim Chu dan Fo A Chiu Ok Lin murid-murid Ma Bin Lomo sudah hebat, menerima pelajaran ilmu kesaktian Suat In Shin Chiang. Akan tetapi sebagai murid Toat Beng Ciu Sian Li, tentu saja tingkat kepandayan tiga orang itu lebih hebat daripada murid-murid Ma Bin Lomo. Mereka juga telah menguasai Suat In Shin Chiang, akan tetapi ilmu yang mereka kuasai baru setengahnya ini seperti yang hanya dapat dicapai oleh semua murid Ma Bin Lomo, telah diperhebat oleh pelajaran yang mereka terima dari Toat Beng Ciu Sian Li. Dari nenek ini mereka menerima ilmu-ilmu silat tinggi, juga telah menguasai ilmu pukulan yang disebut Toat Beng Ciu Sian Li, tangan beracun pencabut nyawa, yang telah digabung dengan Suat In Shin Chiang sehingga pukulan yang didasari tenaga sin kang dingin itu kini mengandung racun yang mematikan. Ketika menyerang Hon Hon, Gulai Kuan yang belum mengenal kelihayan Hon Hon, tidak mengeluarkan pukulan ini, melainkan memukul dengan sin kang yang kuat akan tetapi tidak mengandung hawa beracun. Melihat datangnya pukulan yang amat kuat ini, Hon Hon dapat mengukur dari sambaran hawanya, maka dengan berani ia menerima pukulan itu dengan dadanya. Kim Ciu menahan seruannya yang sudah terlanjur keluar dari mulutnya ketika melihat betapa Hon Hon menerima pukulan Su Hengnya begitu saja dengan dada. Pukulan itu mengandung tenaga sin kang yang kuat dan isi dada dapat remuk terguncang dan dapat menyebabkan kematian. Namun ia tidak keburu mencegah lagi, hanya memandang dengan metel, terbelalak. Ada pun Fo A. Chiwok Lin yang menyaksikan sikap sucinya ini mengerutkan kening dan diam-diam ia maklum bahwa Kim Ciu menaruh hati kepada pemuda berambut panjang bersinar metel aneh itu. Buk! A. Y. A. 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 Gu Laikuan berseru kaget dan tubuhnya terjengkang ke belakang. Tentu ia akan terbanting roboh kalau saja tidak cepat mempergunakan ginkangnya berjungkir balik ke belakang sehingga ia dapat berdiri lagi dengan metel, terbuka lebar. Pukulannya tadi keras sekali, akan tetapi Hon Hon telah menerima dengan dada terbuka dan sama sekali tidak bergeming, malah tenaga pukulannya membalik sehingga ia terjengkang. Laikuan, lebih baik engkau dan kedua nona ini pergi saja dan jangan mengganggu aku, kata Hon Hon. Ia sama sekali tidak ingin bentrok dengan bekas saudara-saudara seperguruannya itu. Akan tetapi ucapannya ini menambah kemarahan Laikuan yang menganggap Hon Hon memandang rendah kepadanya. Manusia sombong. Tidak tahu bahwa aku tadi telah berlaku lunak kepadamu. Kalau benar-benar ingin berkelahi, nah, kau terimalah pukulan ini. Setelah berkata demikian, Laikuan melompat ke depan sambil mengeluarkan pekek menyeramkan. Saat tubuhnya masih melambung di udara, kedua tangannya mendorong ke depan. Itulah pukulan gabungan Suat Im Sin Chiang dan Toat Beng Tok Chiang yang amat hebat. Pukulan yang mendatangkan suara bercuitan itu amat hebatnya dan Hon Hon tentu saja mengenal pukulan Li Hai. Dia tidak berani menerima dengan tubuhnya seperti tadi, apalagi kini kedua tangan yang mendorong itu menuju ke arah pusarnya. Ia masih berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Cepat ia menggerakkan tangan kirinya, diayun dari kanan ke kiri dengan gerakan menangkis, diam-diam mengerahkan inti tenaga Im Keng yang lebih kuat daripada Suat Im Sin Chiang. Dua tenaga mukjizat bertemu dan tentu saja Laikuan bukan lawan Hon Hon dalam hal tenaga sakti. Sedangkan Mabin Loma sendiri tidak sanggup menandingi Hon Hon, apalagi Laikuan. Pemuda murid Toat Beng Chiu Sian Li ini merasa seolah-olah tubuhnya di bawah angin puyuh, kedua lengannya yang mengirim dorongan tadi terbanting ke kanan, dan tubuhnya tak dapat ia cegah lagi ikut terbanting sehingga ia roboh terguling-guling sampai belasan kaki jauhnya. Iih yang berseru ini adalah Kim Chiu dan Fo A Chiuok Lin, berseru saking heran dan kagetnya. Mereka tentu saja maklum dan mengenal pukulan Su Heng mereka, dan tahu betapa kuatnya pukulan itu. Akan tetapi Hon Hon dapat menangkis dengan pengerahan tenaga Sim Kang dan akibatnya Su Heng mereka terpelanting sampai belasan kaki jauhnya. Singgak Chiuok Lin sudah mencabut pedangnya. Singgak Kim Chiu juga mencabut pedang. Laikuan sudah meloncat bangun. Ia terengah-engah dan berdidik sambil menggoyang pundaknya. Ia merasa betapa hawa dingin menyerang dadanya dan ia hanya mengira bahwa pukulannya yang mengandung Suat Im Shin Chiang tadi membalik oleh tangkisan Hon Hon yang memiliki Sim Kang amat kuat. Ia masih tidak tahu bahwa Hon Hon telah memiliki inti sari Suat Im Shin Chiang yang luar biasa kuatnya. Melihat kedua orang semuanya sudah mencabut pedang, Laikuan juga mencabut pedangnya dan melangkah maju. Ah, kiranya engkau telah memiliki kepandayan tinggi. Pantas menjadi begini sombong kata Laikuan. Akan tetapi karena engkau seorang pengkhianat dan pembela anjing mancu, engkau akan mati di tangan kami. Ucapan itu disusul oleh gerakan pedang yang amat cepat. Pedang di tangan Laikuan berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata. Berturut-turut tampak sinar bergulung-gulung ketika Kim Chu dan Chok Lin menggerakkan pedang mereka. Memang tiga orang muda ini telah menerima ilmu pedang yang amat lihai dari guru mereka. Tiga sinar pedang bergulung-gulung seperti tiga ekor naga sakti mengurung tubuh Hon Hon. Pemuda ini terkejut juga melihat berkelebatnya gulungan sinar pedang yang amat cepat dan mengeluarkan suara berdesing. Ia memergunakan ginkangnya untuk berkelebat dan mengelap kesana-kesini. Diam-diam Kim Chu kagum bukan main. Ternyata bahwa Hon Hon kini telah menjadi seorang sakti, tidak saja memiliki sin kang yang lebih kuat daripada Laikuan, bahkan memiliki ginkang yang istimewa sehingga serangan mereka bertiga selalu mengenai tempat kosong. Pergilah kalian. Aku tidak ingin membunuh kalian berkali-kali Hon Hon berseru keras. Memang dia takut sekali kalau-kalau ia kesalahan tangan lagi membunuh tiga orang ini. Hal ini amat tidak ia kehendaki, terutama sekali ia takut kalau-kalau ia salah tangan melukai Kim Chu. Akan tetapi seruan-seruannya tidak dipedulikan tiga orang itu yang menjadi makin penasaran, bahkan seruan Hon Hon itu dianggap oleh mereka sebagai tanda memandang rendah. Mereka mempercepat gerakan pedang mereka dan kini Hon Hon menjadi sibuk. Memang, kalau tiga orang itu hanya mengandalkan tenaga sin kang, kiranya mereka takkan dapat berbuat banyak terhadap Hon Hon yang jauh lebih kuat, juga dalam hal kecepatan gerakan, Hon Hon menang jauh. Akan tetapi karena mereka menggunakan pedang dan ilmu pedang mereka merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang amat hebat gerakannya, Hon Hon yang belum matang ilmu silatnya itu menjadi bingung. Biarpun ia dapat mengelap cepat, akan tetapi karena dikeroyok tiga dan tidak mengenal perubahan-perubahan gerakan tiga batang pedang yang menyambar-nyambar ganas, tidak dapat ia menghindarkan diri dari sambaran-sambaran pedang sehingga dalam belasan jurus berikutnya, tak hanya tergores pedang dan pundaknya juga terluka oleh tusukan ujung pedang. Melihat pedang mereka berhasil, Lai Kuhan dan Chok Lin lebih bernafsu lagi, hanya Kim Chu saja yang berseru. Hon Hon, pergilah. Untuk apa melindungi anjing mancu dan mengorbankan diri sendiri? Seruan ini berkesan di hati Hon Hon dan ia kembali mencatat sikap baik dari gadis itu terhadapnya. Akan tetapi mana mungkin ia membiarkan cicinya, cihunya, dan keponakannya dibunuh. Dia menjadi bingung sendiri. Semenjak daulu ia bersumpah dan mengambil keputusan di hatinya untuk membunuh perwira-perwira mancu yang telah membasmi keluarganya, tujuh orang jumlahnya dan terutama sekali perwira muka kuning dan perwira berwok yang ternyata adalah Giam Chiangkun ini. Akan tetapi sekarang bagaimana? Ia malah melindungi nyawa perwira yang setiap saat daulu tak pernah ia lupakan sebagai musuh nomor satu itu, melindunginya dari ancaman bekas suhengnya dan kedua sucinya. Bahkan ia terpaksa harus menentang dan bertanding melawan Kim Chu, gadis yang demikian berbudi terhadapnya. Ia menjadi bingung, akan tetapi apa yang harus ia lakukan? Mampuslah kembali pedang laikuhan berkelebat menusuk perutnya. Han Han kaget dan dengan hawa pukulan tangan menangkis sehingga pedang itu meleset, tidak jadi menusuk perut akan tetapi masih melukai pahannya dengan goresan pedang. Mulailah ia marah sekali. Mereka ini tidak tahu betapa sejak tadi dia mengalah, hanya mengelak dan sama sekali tidak balas menyerang. Kebingungan hatinya, ditambah rasa nyeri dari luka-luka itu menimbulkan kemarahannya. Tiba-tiba Han Hon memetik keras, tubuhnya mundur tiga langkah, kemudian ia mendorongkan kedua tangannya ke depan sambil mengerahkan tenaga Suat In Shin Chiang. Tiga orang murid Toat Beng Chiu Sian Li yang sudah memiliki ilmu Suat In Shin Chiang, mengenal gerakan ini dan cepat mereka pun melakukan gerakan serupa untuk menjaga diri. Akan tetapi, betapa kaget hati Jok Lin dan Lai Kuan ketika mereka merasa hawa dingin yang luar biasa menyerang mereka, membuat mereka terhuyung ke belakang dengan muka pucat, kemudian roboh terguling dengan tubuh menggigil kedinginan. Suat In Shin Chiang Kim Chiu berseru kaget dan heran, juga khawatir melihat keadaan kedua orang saudara seperguruannya. Dia sendiri tidak dipukul oleh Hon Hon, maka dia tidak terluka. Kini dengan cepat ia menerjang maju, pedangnya menusuk dada. Hon Hon menangkis dengan hawa pukulan Suat In Shin Chiang, dan hawa dingin yang menyambar dari samping membuat Kim Chiu menggigil dan terhuyung. Hon Hon melangkah maju dan menyambar pedang dari tangan Kim Chiu. Gadis itu berdiri terbelalak memandang dengan mulut melongo ketika melihat Hon Hon yang sudah marah sekali itu melampiaskan kemarahannya pada pedang itu yang dipatah-patahkannya dengan jari tangan seperti orang mematahkan sebatang lidi saja. Kim Chiu, engkau tahu bahwa aku tidak ingin memusuhi kalian. Harap engkau mengerti dan suka membawa pergi kedua orang saudaramu. Sejenak Kim Chiu memandang wajah Hon Hon penuh kekecewaan, mengingatkan Hon Hon akan pandang matu Kim Chiu beberapa tahun yang lalu ketika Kim Chiu melepasnya pergi bersama lulu. Kemudian dengan gerakan lungulai Kim Chiu membalikan tubuh, memeriksa Chiuok Lin dan Lai Kuan yang sudah bersila dan menghimpun tenaga menyembuhkan luka mereka. Kim Chiu membangunkan mereka, menggandeng mereka, sekali lagi memandang kepada Hon Hon, kemudian membawa kedua orang saudaranya pergi. Terdengar oleh Hon Hon Isak tertahan keluar dari dada gadis itu. Ia menghela nafas. Setelah bayangan Kim Chiu dan kedua saudaranya lenyap di antara pohon-pohon, ia membalikan tubuh menghadapi Giam Chiang Kun dan istrinya. Sungguh berbahaya Giam Chiang Kun berkat laliri. Dan ilmu kepandayanmu hebat bukan main. Sietai Hiap, Panglima yang baru saja terbebas dari maut untuk kedua kalinya, pertama di tangan Hon Hon dan yang kedua kalinya di tangan murid-murid Toat Beng Chiu Sian Li itu, amat cerdik dan masih belum berani menyebut Hon Hon sebagai adik iparnya, berkata penuh kagum. Ah, untung ada engkau, adikku kata Sialeng sambil memeluk adiknya dan mengucurkan air mata. Kalau tidak, tentu kami sekeluarga telah terbunuh oleh mereka. Hon Hon, kepandayanmu luar biasa. Mari kau ikut bersama kami ke Kota Raja, dengan kepandayanmu seperti itu tentu engkau akan mudah mendapatkan kedudukan tinggi. Betul sekali Giam Chiang Kun berkata, aku yang menanggung bahwa engkau tentu akan diangkat menjadi Panglima Pengawal Istana. Hon Hon termenung lalu berkata, memang aku hendak pergi ke Kota Raja untuk mencari seorang penjahat keji. Siapakah dia, Han Teh, adik Han? Aku akan dapat membantu mencarinya, kata Giam Chiang Kun penuh gairah. Tentu Chi Ho, kakak ipar, tahu siapa dia. Dia bernama Ouyang Seng. Ah, Giam Chiang Kun teringat akan semua rencana yang diatur oleh Putri Nirahai di dalam rapat di rumah Pangeran Ouyang Cinko. Akan tetapi ia pura-pura bertanya, tentu saja aku mengenalnya. Dia putra Pangeran Ouyang Cinko. Apakah yang telah ia lakukan terhadapmu, adikku? Han Han tidak peduli akan sikap yang amat baik dan mesra dari kakak iparnya yang betapapun juga masih tidak disukainya itu. Aku mencarinya karena dia telah menculik adikku. Eh eh, Han Han, adikmu siapa? Engkau tidak mempunyai adik. Anak orang tua kita hanya aku dan engkau, kata Sialeng Heran. Ku maksudkan adik angkatku, namanya Lulu. Lulu? Seperti nama seorang anak perempuan bangsa Manchu. Memang, Leng Chi Chi. Dia, seorang putri keluarga perwira Manchu yang tewas dalam perang. Dia diculik Ouyang Seng. Giam Chiang Kun tersenyum. Harap kau jangan khawatir, adikku. Aku yang menanggung bahwa adikmu itu tidak akan diganggu. Tidak mungkin ada orang berani mengganggu dia, apalagi dia putri perwira Manchu. Ku rasa Ouyang Kong Chu menculiknya justru karena mendengar bahwa adik angkatmu itu putri Manchu, maka dia menculiknya untuk menyelamatkannya. Bisa jadi dianggap amat membahayakan keselamatan Lulu kalau berada di sampingmu. Biarlah, aku yang akan menemui Ouyang Kong Chu dan pasti adikmu selamat di kota Raja. Hati Hon Hon menjadi lega mendengar ini. Mungkin benar juga apa yang dikatakan iparnya ini. Lulu seorang putri Manchu, mana mungkin Ouyang Seng berani mengganggunya? Tentu ada sebab lain mengapa Ouyang Seng menculik Lulu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu ke kota Raja, Leng Cici. Sialeng Girang bukan main dan berangkatlah mereka naik kereta yang dikemudikan oleh Giam Chiang Kun sendiri sedangkan Hon Hon duduk di dalam kereta bersama Sialeng yang menghujankan pertanyaan yang dijawab singkat saja oleh Hon Hon. Betapapun juga, hati Hon Hon masih belum terbiasa oleh kenyataan bahwa Enciknya menjadi istri musuh besarnya. Akan tetapi karena Sialeng benar-benar merasa bahagia dapat bertemu dan berkumpul dengan adiknya, sikapnya jelas membayangkan kebahagiaan dan keharuan sehingga hati Hon Hon tidak tega untuk menyatakan ketidakpuasan hatinya. Leng Cici, aku masih heran mendengar ceritamu tentang kakek kita tadi, ia berkata kemudian. Benarkah kakek kita yang bernama Sye Hoat itu berjuluk J.H.W. ASEAN dan menjadi tokoh jahat di dunia Kang Ou? Sialeng mengangguk. Ibu pernah bercerita kepadaku dengan pesan agar hal itu jangan ku ceritakan kepada siapapun juga, tidak pula kepadamu. Apalagi tidak boleh terdengar oleh ayah. Justru ayah yang melarang keras cerita itu diketahui orang lain. Akan tetapi aku masih merasa heran. Kalau kakek merupakan seorang tokoh besar dunia Kang Ou yang dijuluki dewa, tentu kepandainya hebat. Mengapa ayah seorang begitu lemah? Kalau ayah sepandai kakek, tentu tidak sampai mengalami nasib demikian menyedihkan. Cici, apakah engkau mengetahui cerita selengkapnya? Sialeng menghela nafas panjang. Bicara tentang keluarganya merupakan pengalaman pahit yang menyakitkan hati, karena hal itu mengingatkan dia bahwa suaminya yang tercinta merupakan seorang di antara mereka yang membasmi keluarganya. Kemudian ia berkata, aku pun hanya mendengar cerita dari ibu. Akan tetapi engkau sekarang sudah dewasa, sebaiknya kalau ku ceritakan kepadamu. Sungguhpun cerita ibu itu pun tidak lengkap dan tidak jelas karena urusan itu selalu dirahasiakan oleh ayah. Sialeng lalu bercerita seperti yang ia dengar dari ibunya. Puluhan tahun yang lalu, kakek mereka, yaitu ayah dari ayah mereka yang bernama Syehoa terkenal sebagai seorang tokoh dunia hitam yang amat ditakuti orang dan berjuluk J.H.W. ASEAN, Dewa Pemetik Bunga, yaitu seorang penjahat besar yang biasanya suka menculik wanita-wanita, tidak peduli wanita itu masih gadis atau istri orang, kemudian diperkosanya. Kalau hatinya puas dengan wanita itu, maka wanita itu tidak akan dibunuh, bahkan diberi hadiah banyak benda berharga mahal hasil curian di istana-istana pangeran atau hartawan. Akan tetapi kalau wanita itu mengecewakan hatinya, apalagi melawan, lalu dibunuhnya secara keji, ditelanjangi dan disayat-sayat tubuhnya. Karena banyak tokoh Kang Ou yang berusaha menentangnya tewas pula di tangan penjahat cabul yang amat lihai ini, maka namanya makin terkenal dan dia ditakuti oleh tokoh-tokoh Kang Ou. Wanita yang memuaskan hatinya pun hanya beberapa kali saja didatangi, kemudian ia tinggalkan begitu saja karena tokoh jahat ini tidak pernah mau mengikatkan diri kepada seorang wanita. Ada dikabarkan di antara para tokoh Kang Ou bahwa dia sesungguhnya mempunyai istri dan anak, akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu betul akan hal ini. Di antara para wanita yang memuaskan hatinya dan yang ia datangi sampai belasan kali hanya seorang gadis putri seorang sastrawan sikwa. Orang tua gadis yang bernasib malang ini tahu dari putrinya bahwa putrinya menjadi korban JHW ASEAN, akan tetapi apakah yang dapat mereka lakukan? Dengan hati perih mereka itu hanya dapat menutup rapat rahasia itu. Akan tetapi betapa sedih hati mereka ibu ayah dan anak itu ketika terdapat kenyataan bahwa gadis itu mengandung, sebagai akibat gangguan JHW ASEAN selama belasan kali itu. Jalan satu-satunya yang dapat mereka tempuh hanyalah pindah secara diam-diam dari dusun mereka ke tempat lain dan di tempat baru ini putri mereka diperkenalkan sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung. Demikianlah, gadis sikwa itu kemudian melahirkan seorang putra. Kaketnya, sastawan kuah, yang khawatir kalau-kalau anak keturunan JHW ASEAN itu akan mewarisi watak ayahnya, lalu memberinya nama si Ebunan dan semenjak kecil anak itu dididik kesusastraan oleh kaketnya, sama sekali tidak diperbolehkan belajar ilmu silat. Ibu anak itu meninggal dunia tidak lama kemudian karena menanggung penderitaan batin yang hebat, karena sebenarnya gadis sikwa ini sudah jatuh cinta kepada JHW ASEAN yang memang tampan dan pandai merayu wanita. Setelah dewasa, kakeknya menceritakan si Ebunan tentang riwayat ibunya, maka taulah si Ebunan bahwa dia adalah putra penjahat besar si Yehoat yang berjuluk JHW ASEAN. Hal ini membuat pemuda yang semenjak kecil dididik kesusastraan dan mempelajari filsafat itu membenci ayahnya dan sama sekali tidak pernah bercerita kepada lain orang. Ia amat maju dalam pelajarannya sehingga mendapat sebutan Siu Chai setelah lulus ujian Kota Raja. Dia lalu dikawinkan dan hidup sebagai Siu Chai di Kamci. Demikianlah riwayat yang kudengar dari ibu kita, Han Han. Siapa kira, biarpun ayah kita tidak mewarisi kepandayan kakek kita itu, sekarang engkau memiliki ilmu silat yang begitu tinggi. Kiranya engkau yang mewarisi kepandayanya, akan tetapi ku harap engkau tidak akan mewarisi wataknya. Han Han menghala nafas panjang. Teringat ia akan ucapan-ucapan gak kulihat si setan botak yang tertawa bergelap ketika mendengar bahwa kakeknya bernama si Yehoat dan menyebut kakeknya itu sebagai JHW ASEAN. Pantas saja gak kulihat mencertawakannya karena kakek itu memperkosa bokhim dan ia mencoba untuk menentangnya. Memang mencertawakan kalau cucu JHW ASEAN mencela perbuatan gak kulihat, karena perbuatan gak kulihat memperkosa bokhim itu masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan perbuatan JHW ASEAN terhadap ratusan, bahkan ribuan orang wanita. Hem, aku merasa malu untuk mengaku menjadi cucu seorang JHW ASEAN, CI CI, suara Hon Hon begitu dingin sehingga si Ye Leng sendiri mengkirik mendengarnya. Ia teringat akan perbuatan Giam Chu kepadanya dan ia mulai merasa ragu-ragu apakah adiknya ini tidak amat membenci suaminya. Juga ia merasa ngeri kalau mengingat bahwa si pemerkosa ibu mereka adalah Giam Kotma, seorang panglima yang berada di kota Rajapula. Hon Hon kagum menyaksikan rumah uncinya yang seperti istana, lengkap dengan perabot rumah yang serba mewah dan rumah itu sendiri amat besar, penuh dengan pelayan. Dia diperlakukan dengan sikap hormat sekali oleh CI Hunya dan karena pada dasarnya Hon Hon adalah seorang yang perasa dan mudah tunduk oleh sikap lunak, ia menjadi makin tidak enak hatinya. Mau membalas kebaikan CI Hunya, ia selalu teringat akan terbasminya keluarganya, mau bersikap kasar, CI Hunya amat hormat kepadanya dan ia juga merasa kasihan kepada cicinya yang amat mencinta suaminya. Yang merupakan hiburan hatinya adalah K.W.I. Hang, keponakannya yang mungil dan pandai bicara. Ia seringkali bermain-main dengan keponakannya itu, akan tetapi kalau teringat kepada Lulu, hatinya menjadi murung lagi. Seperti telah dijanjikannya, setiba di kota Raja CI Hunya itu lalu mengunjungi rumah pangeran Owi yang cinkot dan dengan girang sekali ia menceritakan pengalamannya, tentang pertemuannya dengan CI Hunya, pemuda perkasa yang aneh dan yang menjadi bahan percakapan dalam sidang tempoh hari. Ah, kiranya dia adalah adik istrimu sendiri? Hahaha, bagus sekali kalau begitu pangeran Owi yang cinkot bertepuk-tepuk tangan saking gembiranya. Akan tetapi wataknya amat aneh dan sukar di selami, Ong, ya, bahkan istri hamba yang menjadi kakaknya sendiri pun menyatakan bahwa perubahan amat aneh dan amat besar terjadi pada adiknya sehingga hampir ia tidak mengenal watak adiknya. Pula, ada sebuah hal yang amat membahayakan sehingga hamba khawatir kalau-kalau dia akan mengamuk. Kepandainya benar-benar menakjubkan sekali. Hamba khawatir. Hem, tentang kepandainya, aku sudah mendengar dari puteraku. Betapapun pandainya, jago-jago sakti kita akan mampu menundukannya. Tentang Owi yang kongcu inilah yang mengkhawatirkan hati hamba. Menurut pernyataannya, adik angkatnya yang bernama Lulu, putri mancu itu, diculik oleh Owi yang kongcu dan dia marah sekali, mengancam hendak membunuh kongcu kalau adiknya tidak dibebaskan dalam keadaan selamat. Pangeran Owi yang cinkot mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Ah ah, sungguh kedua orang bocah itu mendatangkan banyak kerepotan saja. Adik istrimu itu aneh dan sudah mendatangkan banyak pusing, kini adik angkatnya itu pun tidak kalah anehnya. Memang Lulu itu itu anak perwira yang menjadi korban penyerbuan kaum pemberontak beberapa tahun yang lalu. Anak itu disangka mati, kiranya muncul sebagai adik angkat iparmu. Owi yang seng sudah berhasil menculiknya dan karena kaisar merasa kasihan akan nasib anak itu, mengingat pula akan jasa orang tuanya, Lulu diperbolehkan tinggal di dalam isana sebagai dayang istana. Akan tetapi celaka sekali, baru beberapa hari saja bocah itu telah menghilang, minggat entah kemana. Kini Owi yang seng yang bingung pergi mencarinya, karena lenyapnya Lulu tadinya dianggap mengacaukan rencana memancing Han Hon ke kota raja. Siapa tahu dia telah ikut bersamamu. Kini Han Hon mencari Lulu, benar-benar memusinkan. Giam Chiang Kun juga menjadi bingung. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya? Han Hon tentu tidak akan mempercayai keterangan itu dan hal ini bisa berbahaya. Jangan khawatir. Katakan saja terus terang bahwa Lulu minggat dari istana. Kalau tidak percaya boleh suruh dia menyelidiki ke istana. Sementara itu, engkau harus dapat membujuknya dan memperkenalkannya kepada para tokoh pengawal dan pembantu. Sementara menanti kembalinya Gaklo Chiampu dan Keponakanku Putri Nirahai, juga Puteraku, kita harus dapat membujuknya. Kalau perlu, kita menggunakan akal untuk membuat dia tidak berdaya. Mereka berunding, bahkan pangeran Owi yang cinkok lalu memanggil tokoh-tokoh yang berada di kota raja, di antaranya adalah Sintiau Kwei Chiam Tek, kakak beradik tikus kuburan Bonglek dan Bongkok Asik, Hek Giamong, Pek Giamong dan Hiat Chiang Sian Limas Unilu. Yang ketiganya adalah murid-murid setan Botak Gakliat dan beberapa orang Panglima Pengawal, termasuk Giam Kokma Chiang Kun, Panglima Bermuka Kuning Chiang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Kemudian dia ambil keputusan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ini kepada Han Han di rumah Giam Chiang Kun karena di situ terdapat Sialeng yang dianggap dapat menundukkan Han Han apabila pemuda itu bersikap menentang. Sebelum pertemuan itu dibubarkan, diam-diam Giam Chu berbisik kepada Giam Kokma yang menjadi pucat sekali mukanya. Panglima Muka Kuning ini mendengar betapa Han Han mencarinya dan tentu akan membunuhnya kalau berjumpa, mengingat bahwa Giam Kokma inilah yang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Panglima Muka Kuning ini lalu pulang ke rumahnya dengan muka makin kuning dan jantung berdebar-debar gelisah. Setelah tiba di rumahnya, Giam Chu disambut oleh istrinya dan Han Han yang ingin segera mendengar bagaimana kabarnya tentang diri adiknya. Giam Chiang Kun menarik napas panjang dan berkata, Wah, Hante, adik angkatmu itu benar-benar membuat pusing kita semua. Bagaimanakah? Dimana lulu? Tepat seperti dugaanku, karena lulu adalah putri perwira, all yang kongcu sama sekali tidak berani mengganggunya dan memang tidak berniat mengganggunya. Bahkan lulu dihadapkan kepada kaisar sendiri yang mengingat akan jasa-jasa ayahnya lalu mengangkat lulu menjadi dayang istana, yaitu para siuli yang menjadi pelayan dalam dan sebagai putri-putri yang terhormat. Akan tetapi, entah mengapa, setelah mendapat kemuliaan itu, baru beberapa hari saja tahu-tahu lulu telah minggat dari istana. Entah kemana perginya tak seorang pun mengetahuinya. Wajah Han Han yang tadinya bergembira dan lega itu kini berubah menjadi suram. Ia memandang tajam kepada agam Chiang Kun dan berkata, apakah Chi Hu menceritakan hal yang sebenarnya? Han Han, Chi Hu mu tidak pernah berbohong si Eleng berkata menegur adiknya. Tidak mengherankan kalau Han Teh kurang percaya. Akan tetapi aku berani bersumpah dan kalau hal itu pun masih kurang meyakinkan hatimu, boleh saja Han Teh melakukan penyelidikan sendiri ke istana dan bertanya-tanya. Aku rasa tidak semua petugas istana dapat melakukan kebohongan yang sama. Han Han duduk melamun. Ia percaya karena apa perlunya berbohong kepadanya. Pula, setelah tinggal di situ beberapa hari lamanya, ia mendapat kenyataan bahwa Chi Hu nya benar-benar mencinta cicinya dan bahwa benar-benar cicinya hidup bahagia di situ. Ia menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku pun tidak bisa lama tinggal di sini. Aku harus pergi mencari jejak lulu. Tidak mungkin aku dapat membiarkan adikku itu merana seorang diri. Aku merasa yakin bahwa pasti dia minggat untuk mencariku. Ah, mengapa terburu-buru, adik Han Han? Istana sendiri telah berusaha mencarinya dan banyak penyelidik telah disebar untuk mencari lulu, bahkan ada perintah dari kaisar sendiri untuk memanggil gadis itu. Aku rasa, sebagai seorang gadis mancu dia tidak akan berani membangkang terhadap perintah kaisar. Lebih baik engkau menanti di sini, pasti akan dapat ditemukan. Sementara itu, engkau yang memiliki ilmu kepandaian begitu tinggi apakah tidak ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh besar di dunia kengau yang berada di sini? Aku telah mengundang mereka dan mereka ingin benar berkenalan denganmu. Di antara mereka terdapat seorang tokoh sakti dan aneh berjuluk Simpiau KWI yang kabarnya murid keturunan tokoh sakti Hak Giamlo dari Hitan. Ada lagi kakak beradik yang berjuluk Tikus Keburan, juga mereka memiliki ilmu yang luar biasa lihainya. Di samping itu, lebih baik kau tunggu tokoh yang paling hebat di antara kita semua, yaitu Putri Nirahai yang memiliki ilmu kepandaian mujizat biarpun dia hanya seorang gadis muda, dia memiliki ilmu keturunan dari pendekar wanita sakti Mutiara Hitam di Hitan. Hati Hon Hon tertarik juga mendengar ucapan itu, terutama sekali mendengar nama Putri Nirahai. Bukankah itu Putri Manchu yang amat liai, yang telah mengatur siasat mengadu domba antara Siaw Lin Pai dan Hoa San Pai? Kalau Nirahai memiliki ilmu keturunan pendekar wanita sakti Mutiara Hitam, berarti gadis Manchu itu masih mempunyai hubungan perguruan dengan Siang Mokiam Kenji Kun dan Okian Hwa, dua orang sakti sepasang pedang iblis yang saling bunuh sendiri itu karena mereka adalah murid-murid Mutiara Hitam. Selain ingin bertemu dengan orang-orang sakti yang disebut Cihunya itu, juga memang kalau dipikir, kemana ia harus mencari adiknya yang telah melarikan diri dari istana? Adiknya memang nakal, diberi kemuliaan di istana tidak betah dan malah minggat tanpa pamit. Ia tertawa di dalam hatinya. Kalau Lulu tidak menghendaki, biar Kaisar sendiri tidak akan dapat menahannya. Adiknya memang nakal dan lucu, tentu sekarang sedang bingung mencari-carinya, padahal dia sudah berada di kota Raja. Kaisar mempunyai kaki tangan di mana-mana, tentu lebih mudah mencari adiknya itu. Kaisar mempunyai kaki tangan di mana-mana, tentu lebih mudah mencari adiknya itu. selamat menikmati